Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Jen, apakah ada penumpukan penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen pada momen libur panjang kali ini? Ya, David dan juga pemirsa, jika Anda bertanya bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini, bisa dilihat seperti yang ada di belakang saya memang banyak sekali para calon penumpang yang berlalu-lalang di sini, baik dari calon penumpang itu sendiri maupun dari para keluarga yang mengantar ke stasiun Pasar Senen itu sendiri. Dan memang tercatat dari PT KAI Daop 1 ini hingga 97 ribu tiket Ludes terjual. Dan memang berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh PT KAI, kenaikan jumlah penumpang kereta api jarang jauh ini yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir untuk periode 8 hingga 11 Februari 2024 terjual lebih dari 88 ribu tiket. Jumlah yang cukup fantastis dan memang kenaikan jumlah penumpang yang ingin berangkat atau keluar dari Jakarta ini tak lain dan tak bukan karena hari ini sudah memasuki hari libur panjang, libur nasional Isra Mi'raj dan Tahun Baru Iblek serta nanti akan disusul dengan libur akhir pekan. Dan memang kalau yang berangkat dari stasiun Pasar Senen itu sendiri tercatat lebih dari 21 ribu penumpang yang akan meninggalkan Jakarta pada hari ini. Dan dari PT KAI itu sendiri juga mengimbau untuk para calon penumpang untuk tetap berhati-hati dan juga memperhatikan barang bawaan mereka dan juga tetap mematuhi peraturan yang sudah diatur oleh PT KAI. Saya kembalikan ke Anda, David. Ya, baik. Terima kasih, Jen, untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.